Kepala botak karena duit, badan yang kurus karena duit, duit bisa jadi penyakit Mabuk, mabuk ke duit, duit, mabuk, mabuk ke duit Dari Download Academy Asia 6, 9 Besar Group 2 Kali ini kita kayaknya ngerasain yang banyak duit kali ya, yang mabuk-mabuk duit Kayaknya seru nih yang berbobo-bobo duit nih Ada Kirking Philippines berduet sama Erie Susan, penyanyi dengan suara khas dan menguasai semua genre lagu Gimana ini Kirking duet dengan salah satu diva download Indonesia Apakah dia bisa menggelegan dengan mabuk duitnya Langsung aja kita tontonin, tapi subrek dulu channel ini baru kita nontonin mabuk duit Kirking sama Erie Susan Oh, Kak Erie Ini openingnya langsung Kak Erie dance Dan aku sukanya Kak Erie itu ya, biarpun dia senior Tapi bener-bener yang ngerangkul banget sama juniornya dan kekinian Itu ya aku suka, gayanya kekinian banget Oh, Kirking Apa itu gayanya Oh, Kak Erie Oh, Kak Erie Ini ya, si Kirking ini bener-bener penyanyi yang mau diapain aja Rambutnya selalu berubah-rubah Gaya stylenya selalu berubah-rubah Dan semuanya cocok banget sama dia Kayak yang sekarang ini gaya-gaya kayak Candy Barbie gitu kan Tapi cocok sama dia Asik Dua-dua-dua pusing mikirin duit Itu enak banget Ah, hatu-ya Oh, harmony Enak banget, langsung ada harmoninya Memang itu pas banget kalau buat harmony bagian itu Asik Dinamikanya enak banget Jujur ya, disini Kiri nyanyinya memang beda banget Dari dia biasanya Biasanya dia tuh bernyanyi dengan Apa ya, ya nyanyi Tapi ini tuh kayak ngobrol gitu Cara nyanyinya tuh kayak ngobrol gitu sama Kak Eri Dan enak banget Dibawa kayak gini sama Kir Itu dialognya aku gak tau ya Itu udah terkonsep Atau memang Langsung di panggung spontan gitu Tapi itu enak banget Dan kayak Tik Tok kan, Tik Tok kan kayak gitu Itu sepele Tapi itu manis gitu Dan setiap minggu Kiri ini selalu nampilin Sesuatu cara bernyanyi Yang berbeda banget Bener-bener sesuatu yang baru banget Selalu ditampilin sama Kiri Tiap minggunya ya Tiap kali dia tampil Terus selalu berubah Oh, Kak Eri Memang yang kira kan gak terlalu perlu dicengkoin Tadi nyanyinya Memang dia lurus-lurus aja sih Kalau bagian part Naka Eri Memang harus ada cengkoknya Halo Gila lu nyanyinya bener-bener Kayak orang Indonesia Yang udah passeh banget Bener-bener Pelafalannya enak banget Oh, kaget Enak Kir, gila Sumpah Gue gak nyangka Kalau dia bisa nyanyi Seperti ini Yang agak Selengean Selengean Tapi Enak Selengeannya Selengean Kak Eri nge-rap dong Disini Kak Eri Kenapa kamu semua serba bisa Kak Eri Oke Basel Tagalog ya Mampus Mampus nih Kir, king Ketemu Kak Eri Yang dua-duanya berteknik Dua-duanya vokalnya Keren banget Dikit temuin ya Kayak gini lah Jadinya Terkarena duit Karena duit Lantang banget Cara nyanyinya Memang dibutuhkan ya Buat di lagu ini Gak perlu yang menye-menye banget Kalau di lagu ini Memang harus lantang Tegas nyanyinya Dan kir ngelakuin itu semua Satu lagi Kiri ini Bener-bener Etitudenya Bagus banget deh Kalian bisa lihat Dari body language Semuanya Cara dia di panggung tuh Di lagu ini Bener-bener Kelihatan banget Etitudenya tuh Bagus banget Oh Wow Bu Buat di lagu ini selamat menikmati siapa sih disini yang tidak termabuk-mabuk ngeliat Kid King sama kayak Erisusan nyanyiin lagu ini disini Kid King tuh nyanyinya udah tepat dan pas banget kalau aku bilang karena lagu ini tuh gak butuh terlalu banyak cengkok, yang pasti kamu nyanyinya dengan, ya notasi harus bener lah ya tapi harus tegas-tegas gitu nyanyinya, gak perlu yang terlalu banyak diane-anehin dan yang aku salut dari Kid King ini adalah aura bintangnya sih bener-bener parah sih auranya tuh semakin bersinar sekarang ini udah kayak kayak bukan peserta jadi kayak Erisusan duet sama penyanyi dari luar negeri nih dan jadi kayak pengisi acaranya bukannya kayak peserta lombanya bener-bener auranya bagus banget body language-nya attitude-nya semuanya bener-bener aku suka banget dari Kid King dari awal memang udah mencuri perhatian kan tapi sekarang ini makin mencuri perhatian sama aura starnya bener-bener bersinar banget aura starnya dan wow, ini bahaya nih Indonesia nih ini dari luar negeri nih semuanya keren-keren nih 3 besar nanti wah, gak bisa kebayang siapa aja nih yang bakal masuk 3 besar sumpah sih baru tahun ini kayaknya DA Asia dari luar negeri itu bener-bener bersaing banget ketat banget persaingan sama peserta dari Indonesia ya sepertinya hari ini disini dulu kita bakal lanjut lagi nih ada banyak lagi bakal kita reaksiin dari peserta DA6 buat kalian semuanya subrek dulu channel dan loncengnya nyalain sama share ke semua sosial media kalian sampai ketemu di video selanjutnya bye-bye Sampai jumpa